Si Sopan Si Sopan Si Sopan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Pandai Dalam kesempatan kali ini Kita dapat berjumpa dalam acara pilihan anak Si Sopan Selama satu jam ke depan Kita akan menemani Sobat Pandai semua Dalam menambah wawasan mengenai lingkungan sekitar Dalam episode kali ini Kita akan mengikuti kegiatan Sobat Pandai kita Zaki, Nafit, Brigita, Oca, dan Nadin Sobat Pandai sudah tidak sabarkan melihat kegiatan mereka Ayo kita saksikan Wah buku ceritanya banyak sekali Iya ya banyak sekali Kalau tanya apa yang harus bagus Aku jadi tidak sabar untuk membaca buku-bukunya Jangan lupa untuk membaca buku-bukunya Jadar boleh tinggi hati Namun tetaplah rendah hati Jangan congkalkan Janganlah kau sombong Tetap sayangi teman Anda jalan orang tua Jangan lupa untuk membaca buku-bukunya Jangan lupa untuk membaca buku-bukunya Jangan lupa untuk membaca buku-buku Jangan lupa untuk membaca buku-bukunya Jangan lupa untuk membaca buku-bukunya Jangan tertinggalan Sisi Pokoknya ada yang rusak satu Ini harusnya Sisi Terima kasih ibu Sampilan sopan Sisi Teman-teman aku punya Kamu bisa buat buku loh Ayo aku aja ke sana Ayo Sobat pandai Jangan kemana-mana dulu ya Kita akan kembali Mengikuti kegiatan Zaki Dan teman-teman Setelah juda iklan yang berikut ini Sisi sopan Tak pernah lupa baca Quran Sisi sopan Sisi sopan Sisi sopan Sobat pandai yang selalu Santu dan sopan Sisi sopan Sisi sopan Sisi sopan Sisi sopan Sisi sopan Sisi sopan Sobat pandai Perkembangan kegiatan percetakan di dunia Islam berlangsung selama 500 tahun Kegiatan Kegiatan diawali dari Arab Muslim pada sekitar tahun 970an Masei Kala itu manuskrip yang ada berisikan penjelasan mengenai solat, doa-doa, inti sari Al-Quran, dan asma'ul husna yang sangat dikenal oleh Muslim Kemudian baru pada kekuasaan dinasti Fatimiyah di Mesir teknik cetak manuskrip di atas kertas berkembang Pada dinasti tersebut manuskrip dicetak secara massal Kemudian manuskrip-manuskrip hasil cetakan itu dibagikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pada periode kekuasaan dinasti Mamluk yang berlangsung pada abad ke-13 hingga abad ke-16 ditemukan sejumlah cetakan tulisan Arab dengan beragam gaya Di antaranya adalah Kufi Sobat pandai, tahu tidak apa itu percetakan? Percetakan itu merupakan suatu industri yang memproduksi tulisan atau gambar dalam jumlah besar Bisa juga dikatakan sebagai tempat produksi buku, majalah, brosur, dan sebagainya Teman-teman, ini loh pesitakan buku Nanti kita melihat cara membuat buku Ayo, siapa yang mau ikut? Ayo, siapa ini? Jadi, mari, mari siapa ini? Yaki Yaki Terus yang ini? Mbak Nadia Yang ini? Mas Nafit Oh iya Terus yang satunya? Gita Oh, Mbak Nikita Ini satu lagi yang terakhir? Oh, Mbak Oca Oh, ini disini mau kemana ini? Hmm? Mau lihat buku gitu? Oh iya Jadi disini nanti adik-adik semua bisa dilihatin atau diberitahu gimana caranya membuka buku Jadi dari awal sampai nanti proses menjadi buku yang bisa dibaca Sekarang mari kalau sudah semuanya siap kita mulai saja untuk proses pembuatannya ya Nanti pertama kita dengan Mas Sayyik dulu untuk proses untuk desainnya dulu setelah itu baru nanti masuk ke percetakannya Sekarang kita lihat dulu untuk proses di desainnya Ya untuk Mas Zaki sama teman-temannya disini ya untuk saya perlihatkan juga saya beritahu bahwa untuk membuat buku itu pertama harus di desain dulu ya Di desain dulu setelah itu baru untuk dicetak Untuk di desainnya adalah menggunakan seperangkat komputer ini Jadi nanti seperti Mas Sayyik ini dia bertugas untuk mendesain buku yang mau dicetak Nah dari sini mungkin dari Mas Nadine ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan untuk yang desainnya ini Lagi buat apa Pak? Ya kebetulan ini Mas Sayyik lagi mendesain sebuah majalah Jadi kebetulan saat ini dibesannya untuk pembuatan buku majalah ini Jadi Mas Sayyik sedang mendesain majalah Untuk Mas Yaki dan teman-teman setelah kita lihat dari Mas Sayyik untuk mendesainnya sekaligus kita harus masuk ke percetakannya Jadi kita lihat semuanya nanti bagaimana proses untuk mencetak jadi bukunya Jadi setelah di desain disini baru nanti masuk ke mesin cetaknya untuk dicetak Tapi sebelum masuk ke mesin cetak kita harus potong-potong dulu kertasnya Karena disana mungkin disediakan kertas yang masih lembaran yang agak besar Jadi sebelum jadikan buku harus dipotong-potong dulu untuk dijadikan ukuran untuk sesuai dengan yang dibesan Mari untuk Mas Yaki dan teman-teman bisa dilihat disana untuk pemproses berikutnya Mari Mas Yaki dan teman-teman ini setelah kita lihat untuk dari proses ke sana kita menuju proses ke selanjutnya Sini-sini kita tunjukkan Sini ayo deh sini Untuk yang pertama kertas seperti ini ya seharusnya Jadi masih besar nanti gede Nanti kalau sepedas gede ini dipotong-potong baru nanti untuk dimasukkan ke mesin cetaknya Jadi proses potongnya seperti ini Bapak yang dilakukan ini kebetulan ya Baru nanti dipotong-potong dimasukkan ke mesin cetaknya sesuai dengan ukurannya Biasanya satu kertas ini dibagi menjadi 12 potongan atau 12 kotak-kotak kertasnya Untuk lebih jelasnya nanti setelah dipotong seperti ini bisa dilihat hasilnya seperti yang ada disana Oke untuk Mas Yaki dan teman-teman setelah tadi dipotong disana ya nanti akan menjadi potongan seperti ini Jadi dipotong kecil-kecil nanti ukurannya tadi kan besar sekarang sudah menjadi kecil-kecil seperti ini Dan ini nanti untuk ukuran tadi untuk membuat majalah tadi jadi satu Ini nanti bisa dilipat seperti ini nanti untuk menjadi sebuah majalah Jadi setelah dipotong disana potong-potong hasilnya akan seperti ini Sudah paham ya? Sudah jelas ya? Sudah paham Proses pembuatan buku atau majalah memerlukan beberapa tahapan Dan dikerjakan oleh beberapa orang dengan mesin yang berbeda-beda Jangan kemana-mana dulu ya Sobat Pandai Setelah ini kita akan melihat proses selanjutnya dalam pembuatan buku Sobat Pandai Sebelumnya kita sudah menyaksikan dan mengetahui proses awal dalam pembuatan buku Yaitu desain dan jenis kertas yang digunakan dalam mencetak buku Selanjutnya kita akan menyaksikan tahapan berikutnya Ayo diperhatikan ya Sobat Pandai Mari untuk teman-teman Jadi ini setelah kita lihat foto seperti ini kita lihat untuk proses pemotongan kertasnya Ini adalah mesin untuk mencetak kertas Kebetulan inilah untuk berwarna ya Jadi di dalam majalah itu ada dua warna Ada yang berwarna ada yang hitam putih Kebetulan ini adalah mesin untuk mencetak warna Nanti hasilnya akan warnanya seperti ini Jadi akan bermacam-macam warnanya Tapi kalau yang disana nanti akan ada mesinnya untuk mencetak hitam putih Mungkin disini emasnya mau lihat langsung ini Macam saat masih ada di ayunan Dan selama hayat ini kandung badan Insama ilmu jadam oleh tinggi hati Namun tetaplah rendah hati Jangan congkalan Janganlah kau sombong Tetap sayangi teman Handai jalan orang tua Jangan ketinggalan Si sopan Si sopan Si sopan Tak pernah lupa baca quran Si sopan Si sopan Si sopan Si sopan Si sopan Si sopan Mas Yaki Mas Yaki dan teman-teman Setelah kita lihat proses untuk mencetaknya Baru kita proses ke selanjutnya Disini kita perlihatkan nanti untuk Biar kelihatan bagus dan mengkilap Kita perlu untuk dilaminating dulu ya Jadi dilaminating adalah dikasih lapisan plastik Biar kelihatan mengkilap Nanti prosesnya seperti ini Untuk yang plastiknya akan seperti ini Gede seperti ini Dan nanti prosesnya seperti ini Dari sana muter ke sini Sedangkan hasilnya nanti akan seperti ini Jadi akan kelihatan bagus dan mengkilap Dari sana saat masih ada di ayunan Dan selama hayat ini kandung badan Insana ilmu tiada boleh tinggi hati Namun tetaplah rendah hati Jangan congkalan Janganlah kau sombong Tetap sayangi teman Handai jalan orang tua Jangan ketiga Nah ini itu Mas Yaki sama teman-temannya Setelah itu adalah proses yang terakhir Itu untuk finishing Maaf jangan dipegang-pegang dulu Nanti tidak senang Nanti finishing ini tujuannya untuk apa? Adalah untuk menyusun halaman-halaman Biar tidak campur Biar urut halaman yang satu Sampai halaman yang ditentukan Setelah itu untuk ini Dari sana diurutkan Akhirnya jatuhnya seperti ini Jadi ini akan menjadi Sebuah susunan yang sudah diinginkan Jadi ada yang halaman yang satu Sampai berapa pun bisa untuk menyusun seperti ini Semua ilmu tiada boleh tinggi hati Namun tetaplah rendah hati Jangan congkalan Janganlah kau sombong Tetap sayangi teman Handai jalan orang tua Jangan ketinggalan Si sopan Si sopan Si sopan Tak pernah lupa baca Quran Si sopan Si sopan Si sopan Si sopan Si sopan Si sopan Setelah itu 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 Kita beritahu semuanya, ini berarti untuk Mas Zaki dan teman-teman bisa langsung pulang berarti ini ya. Iya, langsung balik. Oh iya, makasih atas kunjungannya. Nanti suatu saat bisa main ke sini lagi kalau belum jelas. Gitu ya, terima kasih. Selamat jalan, selamat pulang. Sobat Pandai, barusan kita sudah memperlihatkan bagaimana proses pembuatan buku. Dari mulai desain, pemotongan kertas, mencetak tulisan atau gambar, proses laminating, dan terakhir proses penjilitan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini ya Sobat Pandai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 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 Sampai jumpa di episode selanjutnya.